Para ulama pernah mengatakan begini ini menarik kot dari mereka Inna sabra alal ma'asi ahwanu minas sabri ala azabilah Bersabar untuk tidak maksiat Itu memang berat tapi lebih ringan Dibanding bersabar terhadap azab Allah SWT Jadi bersabar untuk tidak maksiat itu berat Tapi itu lebih ringan dibanding kita harus bersabar dalam tanda kutip Diazab sama Allah SWT Oleh karena itu kita harus belajar untuk menemukan rasa takut ketika bermaksiat Karena rasa maksiat itu merusak kita Bukan merusak Allah hadirin Allah tidak butuh ketaatan kita Allah tidak butuh ucapan kita mengucapkan tidak pada dosa Jika Anda berbuat baik itu untuk diri Anda Jika Anda berbuat buruk dan dosa Anda yang terkena akibatnya Kata Allah SWT Oleh karena itu disinilah lagi-lagi fungsi ilmu melahirkan rasa takut Kebenaran itu awalnya memang terasa agak berat Terasa Tapi setelah itu manis Makanya kalau mau hijrah jangan setengah-setengah Hijrah itu tidak ada kata menengok ke belakang hadirin Karena kalau hijrah cuma satu tahun dua tahun Itu berarti cuma dapat rasa beratnya doang Sabar Nanti next itu nikmat Tapi sabar dulu Karena Anda diuji sama Allah Diuji Kalau semua yang berhijrah H plus satu dapat semuanya Ya tidak ada orang maksiat hadirin sekalian Jadi sebagian itu tidak tahan di fase awalnya Akhirnya tidak dapat apa-apa Dan sebaliknya Banyak orang terkecoh dengan manisnya maksiat di fase awal Akhirnya sengsara puluhan tahun hadirin Jangan kita ikuti mereka Dan inilah perannya ilmu Untuk menemukan rasa takut